Intro Jujur ini adalah momen yang ditunggu-tunggu juga hari ini Iya Karena kita pengen lihat tim kita lagi split dan ternyata mereka di tempat yang berbeda Tapi kita akan tetap bertegur sapa secara on-air, nah ayo dong kasih lihat Bener, karena tadi gue juga sempat Whatsapp kan Puthe alias Putra Perdana Gue tertanya lagi dimana lo gitu, terus dia bilang lagi di Monas Ngapain digantung lo di Monas gitu Aduh digerek ya Ternyata dia bilang enggak soalnya kita mau laporan dari Monas Padahal harusnya hari ini kita tuh push up bareng ya Oh wow, tapi ternyata dia ditugaskan ya Untuk mengembang tugas di luar sana langsung aja kita sapa Yang akan ada di depan layarnya adalah Ayah, jadi selamat pagi Ayah Kita sebutkan nama lengkapnya karena nama lengkapnya ternyata bagus ya Suraya Mazaya Nayuni Asandian Oh Mazaya Selamat pagi Kak Pagi Mazaya Selamat pagi Nayuni Ya ampun Pagi Kak Arya ngapain deh Eh tapi personally kamu senengnya dipanggil apa sih dari semua nama kamu yang bagus itu? Ayah sih Kak, gak apa-apa Ayah Ayuh ya tuh, afirmasi ya aku cantik Aku sih lebih ke Ayun ya, jadi emang namanya Nayuni soalnya jadi Ayun Ayuni Ayun, Ya Allah Ayun lagi ngapain? Eh bentar deh ini reportasi pertama kamu berarti ya? Yang live Betul Gimana, deg-degan gak rasanya? Iya Gak apa-apa sih Kak Oh Kamu membuat satu reti kesalahan it's forever will be there ya? Iya Jadi bedanya itu live sama enggak Nah coba-coba pertanyaan pertama kita akan mulai dari Ada berapa banyak senjata yang dipamerkan disana? Yuk bisa yuk Boleh Oke Senyum aja dulu Dijawab dong Tetap senyum Tetap senyum Ayun yuk dijawab Kalau misalnya untuk senjata yang dipamerkan disini itu ada lebih dari seribu senjata yang udah dipersiapkan dari TNI Baik itu TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara Bagus Kalau mobil-mobil besarnya ada berapa? Nah berapa banyak mobil besar di belakangnya Ayun? Nah kalau misalnya ada beberapa tank-tank juga yang emang udah dipamerkan disini Tapi kalau misalnya untuk jumlah totalnya itu memang belum ada jumlah total yang fixnya itu berapa Karena besok juga akan ada atraksi-atraksi penampilan dari TNI Angkatan Darat itu sendiri Oke baiklah Padahal kamu mau ngomong 700 juga kita sih gak akan hitung Kita percaya Ditambah lagi kayaknya setelah dilihat-lihat rekan kita Putra Perdana juga kerja banget ya Karena dia harus bergerak ya Jadi dia semacam tripod hari ini ya Coba acungkan jempol dulu untuk satu timnya rekannya mana gini Kasih tau Kasih tau Kasih tau Suruh-suruh jempol Suruh tangan Nah Kayak timnya anti MC Power juga kan kita gituin Putra juga sama dong Ya Putra-putra ya Allah Oke Ayun boleh dijelasin sedikit mungkin Saat ini berarti di Monash situasinya seperti apa? Oke Kak Indi dan juga Kak Arya Jadi di Monash ini memang dari tanggal 21 September hingga nanti besok Puncaknya hari ulang tahun TNI ke-79 memang ada pameran dari alat utama sistem persenjataan dari itu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara Nah dari pagi tadi emang banyak banget pengunjung atau masyarakat-masyarakat sipil yang sudah berdatangan Dan memang untuk melihat-lihat bagaimana sih pamerannya berlangsung Alat-alat dari persenjataan TNI nya berlangsung Dan juga bahkan tadi ada study tour dari anak TK dan SD yang datang ke sini Beberapa TK Iya Seperti itu Oke Berarti sebenernya keramaiannya sudah ada dari hari ini ya? Iya Dari tanggal 21 September itu memang udah ramai Banyak banget masyarakat yang berinteraksi langsung dengan alat-alat sistem persenjataan yang disini Mereka banyak yang foto bareng dan memang terlihat sangat antusias Oke Tapi berarti memang terbuka untuk umum atau memang dibatasin aja kayak untuk rombongan tertentu misalnya Dan harus daftar dulu kak gitu Siapa aja boleh datang bawa rombongannya Nah buat yang pameran ini emang terbuka bebas untuk umum dan semua orang bebas untuk datang Karena disini juga banyak penjaga-penjaga dari TNI yang bisa ngejelasin langsung Bagaimana sih kegunaan dari alat-alat inti Terus juga kapan dipakainya Jadi memang bisa berinteraksi langsung Bisa naik ke tank nya juga langsung Jadi bisa experience langsung berarti untuk anak-anak kecil itu pasti bakal seneng banget gitu ya Betul Tadi banyak banget anak TK yang lagi ngumpul-ngumpul dan mereka naik ke tank nya langsung Oh ya ampun gemes Kamu udah foto-foto di tank itu belum? Udah naik juga Belum kayaknya nanti abis ini aku langsung foto-foto Iya lah Sekarang aja ayah coba naik ke yang putih itu coba ke yang belakang Tuh di belakang ada yang bawa anaknya juga tuh mungkin sedang mengedukasi anak-anaknya Sebagai anak Genzy kayaknya gak mungkin ya meninggalkan tempat tersebut tanpa foto-foto ya Bener gitu Ayah coba dong naik ke tank nya mau gak? Yang tank nya? Bisa kak, bisa Coba, coba, coba Coba, coba Ayah naik ya Oke dia jalan Ini yang ambil gambar juga Putra harus naik ya sepertinya Harus naik bener Tuh coba naik tank nya Oh foto-foto Dengan background nya monas Ya ampun keren banget Tuh Kamu bisa masuk ke dalam tank nya gak sih? Nah disini Banyak banget tadi Bisa kak, bisa kak Oh bisa Naik-naik Wih gagah bener Aduh Iya Ini bisa langsung Berinteraksi langsung dengan alat-alat yang ada disini Coba ngobrol sama adik yang disebelah itu mumpung dia juga lagi mencoba Iya Tuh ibunya juga nyuruh itu foto sama yang lagi syuting gitu Pertanya dah Pertanya dah Pertanya dah Ngobrol ya Nah tuh Ngobrol sama sebelahnya dah Dadah 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 Coba tanya ibu dari mana gitu Ya tanya ibu dari mana bu sama siapa Ibu dari mana? Ibu dari mana? Dari Madura Oh Wow Wah I ini dia jatuh Aduh gonges banget Adih ya Adih suka Ini alat-alat persenjataan disini juga Kan gak No Oh iya Emang ceritanya jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Jadi apa potong? Jadi Papolisi Apa sih? Sama-sama aparat ya Sama aparat, bener Ya Allah Ayun kayaknya kamu udah cocok untuk punya anak ya Insya Allah, amin Boleh dong Ayun cari lagi pengunjung yang lain Yang bersedia di wawancara Karena tadi juga menarik ternyata kan datang dari Madura ya Bukan sekedar warga Jabodetabek gitu jauh-jauh datang ke ajak ini Coba sekarang cari pengunjung dari Jambi yuk bisa yuk Kita yang dari Pulau Sumatera ya Ayun jangan sedikit mukanya jangan tegang sayang Jangan kenceng mukanya Ayun kedengeran gak suara kita Ayun? Oh gak kedengeran Agak hilang ya Udah mulai panik ya Udah mulai deg-degangnya ada tuh Tapi tetap senyum Iya aku harus ngapain nih Kak Putra Tolong dibantu dong Kak Putra Kak Putra jangan diem aja dong Ayun kalau kamu bisa mendengar suara kami Acungkan jempol Iya bisa kak Oh bisa Dari lift baru ada Dari tadi gak dijawab gitu Eh tapi oke Berarti kalau misalnya teman-teman mau kesana Baru ada lagi suara Oh sepuluh ada lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Emang kadang-kadang dia timbul tenggelam ya Berarti sebenarnya kalau misalnya Ada warga yang mau datang kesana Diperbolehkan Sambil ngeliat juga pameran alutsista yang ada disana Sebenarnya tujuannya apa sih Ayun Sampai diadakan ada pertunjukan Atau juga pameran alutsista ini Masih Nah Tujuan dari adanya pameran dari alutsista ini sendiri Sebenarnya untuk Menunjukkan kepada masyarakat sipil Orang-orang disini Bagaimana sih modernisasi alutsista yang ada di Indonesia Dan juga bisa menambah wawasan dari Masyarakat ini juga Karena TNI-nya itu sendiri Bisa menjelaskan bagaimana kegunaannya Terus juga digunakan saat kapan aja Karena memang TNI-tNI disini juga menjaga Alat-alat dari sistem persenjataannya tersebut Dengar-dengar juga bikinan Pindad ya Gitu pak Iya pak Jadi memang ada beberapa Alat baru Itu termasuknya juga dari Pindad Alat barunya itu Pindad untuk United Nations Untuk perdamaian yang ada di luar negeri Seperti itu pak Oh iya itu yang Bill Wen tadi Iya yang putih ini Coba-coba-coba Coba kesana dong Kita pengen lihat tampilannya seperti apa Yuk bisa jalan-jalan yuk Nah Oke iya Yuk jangan dipungungin Kita juga pengen lihat mukanya Ayun Ayun Nengok dikit Nah Nah Ini dari Pindad Dan ini memang untuk perdamaian di dunia Seperti itu pak Oke makanya ada logo UN-nya Apakah itu United Nations kah gitu Eh tapi Si Ya betul Kendaraan Ini untuk United Nations Kendaraan ini apakah kemudian digunakan secara internasional Atau misalnya digunakan oleh negara lain juga Dan pesannya ke Pindad Atau hanya untuk Indonesia aja Nah untuk saat ini ini digunakannya untuk Indonesia Dan dikirim ke luar negeri Seperti perdamaian di negara tertentu Seperti itu pak Oh ketika misalnya harus mengirimkan bentuan ya Tapi menggunakan memang dari Indonesia Oh bener Jadi Medi Pindad Buat Indonesia juga ya Yun ini kan dari tadi banyak yang bisa berinteraksi ya Dengan alutista yang memang dipajang disana gitu Tapi sejauh mana sih mereka bisa berinteraksi Apakah semuanya Let's say bisa dinaikin Atau mungkin ada beberapa Items aja yang dipilih Ini boleh naik-naik Yang ini gak boleh hanya untuk dilihat aja Gimana pembagiannya tuh Nah untuk semua Alat-alat yang dipamerkan disini Semua boleh dinaikin Tapi memang ada beberapa bagian Yang ada yang tidak boleh direkam Seperti yang di Pindad ini Di United Nations ini Ada bagian depannya yang Tidak boleh untuk direkam Oh gila Atau di foto-foto Seperti itu Oh itu dikasih alasannya gak sih Dikasih tau gak sih Kenapa Enggak kak Enggak dikasih tau Enggak dikasih tau alasannya Tapi mungkin memang Ada alat-alat tertentu yang Cuma boleh dari TNI-nya doang Atau seperti itu Oh iya iya Mungkin untuk menjaga kerahasiannya juga gitu ya Agar orang-orang tertentu aja yang tau Mobil itu bisa dipungsikan Betul sekali Apa-apa aja gitu Cuma kan kadang kita sebagai manusia Semakin dalang Semakin pengen coba yuk Jadi pada saat kayak ini Gak boleh foto disini Gak mau Aku fotonya pengen yang di depan sini Gitu I see, I see Oke lah Kalau gitu Ayun Kira-kira nih ya Untuk besok sendiri Ada penampilan dari siapa aja nih Yang akan perform di acara Hari ulang tahun TNI ke-79 Oke Untuk besok itu Ayun Artis dari Dewa 19 Dan juga dihadiri oleh Dihadiri oleh Rafi Ah Oke Berarti banyak sekali yang akan memeriahkan ya Dari artis-artis Jadi selain Mungkin kalau dari kita sih Simple bisa Mengambil ini edukasinya luar biasa gitu Kita bisa lihat ada Alutisa apa aja Tapi tetap ada Sungguhan hiburannya gitu Sorry, sorry Tadi kepotongan dikit Ada Dewa 19 sama siapa? Ayun bawah di deketin mic-nya Ya suaranya hilang Ini padahal bagian entertainment kita selalu pengen tahu nih Karena tadi aku dengernya ada Rafi Ahmad Apakah kemudian ada BBB kan Oh iya siapa tahu Putus nyambung putus Putus nyambung putus Putus nyambung Sekarang putus Besoknya menyesal Kalau mau lanjut Hari ini putus Ya putus aja Nah kita tanya Ayun tau gak lagu itu ya Kira-kira Coba mic-nya udah nyala belum? Ayun deketin lagi Ayun Biasanya suka lancar langsung Kalau ditempel mic-nya Belum ada Belum ada Tapi tadi udah nge-spill Dewa 19 sih udah gokil ya Itu pasti akan menarik masa juga Definisi pesta rakyat akan semakin Menggelegar Menggelegar dengan penampilan dari Dewa 19 Ayun sekali terima kasih atas laporannya Dan terima kasih juga untuk Putih Perdana Yang juga menjadi kameramen kita dadakan ya Terima kasih sudah mengajak kita jalan-jalan Sampai jumpa lagi Ayun dan tim Bye-bye